Shukaku, yang dikenal juga sebagai satu ekor, adalah salah satu dari sembilan biju. Berwujud mirip Tanuki atau rakun besar, Shukaku memiliki kemampuan khusus untuk mengendalikan pasir, yang digunakan baik untuk serangan maupun pertahanan. Menurut mitologi dalam seri, Shukaku dulunya adalah roh seorang biksu yang terkutuk menjadi biju. Shukaku adalah biju yang unik dengan bentuk yang mirip Tanuki, binatang yang dikenal sebagai satu ekor karena memiliki satu ekor yang besar, Shukaku tidak hanya terkenal karena keunikannya tapi juga karena kekuatannya yang luar biasa dalam manipulasi pasir, Shukaku awalnya adalah roh seorang biksu yang terkutuk. Karena kutukan tersebut, roh ini bertransformasi menjadi biju, makhluk berkekuatan besar yang kemampuan utama Shukaku adalah mengendalikan pasir, yang digunakan baik untuk serangan maupun pertahanan. Kekuatan ini sangat simbolik di Sunagakure, tempat pasir berlimpah dan menjadi sumber daya alami serta alat pertahanan desa. Sebagai biju, Shukaku telah disegel dalam tubuh beberapa ninja dari Sunagakure, termasuk Gaara, yang merupakan salah satu jin ciriki paling signifikan. Gaara dan jin ciriki lainnya harus berjuang dengan beban berat akibat kekuatan Shukaku yang mereka pikul. Proses penyegelan Shukaku dalam Gaara saat masih bayi dilakukan oleh desa Sunagakure dengan tujuan menggunakan kekuatannya untuk pertahanan desa. Namun, tindakan ini memiliki konsekuensi serius bagi Gaara, menyebabkan penderitaan emosional dan isolasi sejak usia sangat mudah. Penyegelan ini bukan hanya menciptakan senjata bagi desa tetapi juga menimbulkan beban yang berat pada Gaara yang harus berjuang dengan kekuatan luar biasa dan seringkali merusak yang tinggal dalam dirinya. Kepribadian Shukaku yang kejam dan sadis menambah kompleksitas karakternya sebagai biju. Sifatnya yang bermusuhan dan suka mengolok-olok membuat hubungannya dengan jin ciriki, terutama Gaara, sangat tegang. Ini seringkali mengganggu kesehatan mental jin ciriki dan menantang mereka untuk mempertahankan kontrol atas kekuatan yang ingin merusak dan menghancurkan. Bagi Gaara, hidup dengan Shukaku berarti berjuang dengan insomnia dan kecemasan konstan akan kehilangan kendali yang dapat mengakibatkan kehancuran masal. Ketidakmampuan untuk tidur nyenyak diperparah oleh ancaman Shukaku yang akan mengambil alih jika Gaara tertidur, menjadikan setiap momen istirahat sebagai pertempuran untuk menjaga kendali. Meskipun hubungannya dengan Shukaku membawa penderitaan, kemampuannya memberikan Gaara keunggulan pertahanan yang signifikan.